Mustika gaib jilid 5. Saat itu mendadak rembulam pun kembali gelap, ditutup awan, Beng Cie Sian Seng yang baru saja melongo ke dalam goa dibuat kaget, karena mendadak di dalam suasana hening itu terdengarnya suara jeritan panjang yang mirip suara burung. Mendengar suara jeritan itu, gadis Biao yang sejak tadi kehilangan akal menghadapi si orang bersuling mendadak terjengkit. Girang serunya, suhu titik suhu uuu. Tanda petik. Beng Cie Sian Seng, dari depan goa yang juga mendengar suara jeritan tadi, ia segera membalik badan, dan di antara gerombolan pohon di mana itu gadis liar bangsa Biao berdiri tampak berkelebat sesosok bayangan, karena rembulan masih ditutup awan maka wajah orang yang baru datang itu belum bisa dilihat jelas. Siapa meniup seruling terdengar bayangan yang baru muncul bertanya pada Goat Hou yang ternyata adalah suhu si gadis. Goat Hou menunjuk ke atas lamping gunung, serunya, orang itu selalu menyembunyikan kepalanya di dalam goa. Tanda petik. NGGGG. Menggereng Seng Suhu. Begitu Seng rembulan kembali memancarkan sinarnya, Beng Cie Sian Seng yang sejak tadi memperhatikan gadis Biao dan suhunya dapat melihat jelas, wajah suhu Goat Hou ternyata suhu gadis liar bangsa Biao itu, adalah seorang nenek keriput, rambut nenek tadi putih seluruhnya awut-awutan tidak karuan, hampir menutupi wajahnya matanya memancarkan sinar biru, hidungnya bengkok seperti paruh betet, sedang kepalanya bundar seperti jeruk, bibirnya tebal, deretan gigi-giginya hitam mengkilat. Si nenek mendongakan kepala ke atas ke arah yang ditunjuk Goat Hou sinar matanya menembusi sinarnya rembulan. Di mana kira-kira, tanya si nenek pada Goat Hou. Suhu, aku tidak tahu pasti, tapi kedua orang hutan. Ini binasa dari tempat yang begitu tinggi, sukar ditentukan. Di mana orang itu ngelepotkan kepalanya. Tanda petik. NGGGG. Kembali si nenek rambut putih menggereng lalu Dari belakang gegernya, ia menarik sebuah tabung hitam mengkilat sepanjang 8 inch. Tabung hitam itu, lalu diputar-putarnya di tengah udara kemudian disentakannya keras ke atas. Mendadak saja dari lubang tabung tadi meluncur segumpalan sinar merah darah ke angkasa. Di tengah angkasa, gumpalan sinar merah darah itu, pecah berserakan, meluncur ke empat penjuru. Keadaan malam terang bulan itu, jadi lebih terang lagi, keadaan itu tidak bedanya seperti memancarnya kembang api di malam Goan Siau. Berbarengan dengan berpercikannya sinar merah darah di angkasa, si nenek rambut putih, mengeluarkan suara jeritan panjang, mirip suara burung hong, tapi jeritan itu mengandung sifat-sifat keras dan sedih menggetarkan seluruh rimba, menggema panjang berpantulan berulang-ulang. Beng Chie Sian Seng dipaksa mendengar suara jeritan itu, hatinya kembali jadi berdebaran, buru-buru ia duduk di samping Kang HOO yang masih terus pingsan, ia tidak mau meninggalkan Seng murid begitu saja, juga ia ingin melihat perkembangan selanjutnya, tentu tak lama lagi satu pertempuran hebat antara si peniup seruling dan si nenek pasti akan terjadi sangat hebat. Saat itu sinar merah darah yang pecah di angkasa mulai sirap, menyusul mana dari atas puncak gunung terdengar alunan suara seruling, suara seruling itu berbeda dengan suara yang pertama kali terdengar. Suara mana membawakan nyanyian burung-burung kecil, terdengar merdu sekali, dan sedap bagi siapa yang mendengar, kemudian lambat laun suara suling tadi berubah keras, penuhi bawah, membuat orang mendengarnya merasa tunduk. Kalau dari atas tebing gunung di malam rembulan itu terdengar suara seruling, maka dari bawah tebing, si nenek rambut putih terus mengeluarkan pekikannya. Melawan datangnya suara seruling itu. Berbarengan dengan pertandingan kekuatan suara itu, dari arah di mana si nenek rambut putih tadi datang, di atas angkasa meluncur delapan titik hitam, seperti bintang-bintang kecil, kian lama delapan titik hitam itu kian besar, dan jelas, rupanya itulah delapan ekor burung yang sedang terbang mendatangi. Delapan ekor burung itu memiliki sayap yang lebarnya beberapa tombak, di antaranya hanya seekor yang kecil berwarna merah, bermata kelabu. Delapan ekor burung tadi, terus meluncur ke arah di mana terdengar suara seruling. Si nenek rambut putih terus menerus memekik panjang, menyaksikan delapan ekor burung besar tadi datang terbang menerjang ke arah di mana suara seruling keluar, ia memperkeras suara pekikannya, dan para burung tadi, tiba-tiba mempercepat terbangnya di antaranya terdengar suara pekik ganas mereka, seperti hendak menerkam si peniup seruling di dalam goa. Tapi sungguh aneh, kedelapan burung begitu sampai di depan lubang goa di atas tebing, mendadak menghentikan gerakannya mereka hanya berputaran di sana, seperti tak sanggup terbang lebih jauh, dan dua di antaranya mendadak turun merendah. Suara seruling yang keluar dari lubang goa di atas lamping gunung, mendadak terdengar berubah keras, seperti suara geledek menyambar. Delapan ekor burung besar yang masih berputar di angkasa itu, mendadak terbang, melesat berpencaran, dan si burung merah yang memiliki tubuh kecil sudah lari lebih dulu tapi tiga ekor burung yang memiliki badan dan sayap terbesar itu, gerakan mereka agak kelamban, dan ketika suara guntur seruling memecahkan kesunyian, tiga ekor burung itu sudah pada jatuh ke bawah. Burung-burung tadi menggelepar-geleparkan sayapnya menahan agar jangan sampai jatuh di tanah, tapi usaha mereka rupanya agak susah, karena burung-burung tadi telah jatuh di antara pohon-pohon syong dan pek, yang banyak bertebaran di lareng gunung. Pohon-pohon syong dan pek, yang terkena sambaran sayap burung yang lebarnya bagaikan daun pintu besi, pada roboh bergulingan, sedang burung-burung itu terus menggeleparkan sayapnya. Baru setelah sekian lama maka mereka baru bisa naik kembali dengan lemahnya. Meninggalkan daerah berbahaya tadi. Terbang menjauhi bagaikan ayam-ayam jago yang kalah bertarung. Saat itu, keadaan Beng Cie Sian Seng sangat kritis, ternyata jago tua itu tidak tahan mendengar suara seruling, tubuhnya jadi lemas tenaganya pun lenyap seketika. Begitu pula keadaannya si gadis liar bangsa Biao, ia sudah jatuh duduk di atas tanah, sedang suhunya sendiri Nenek Rambut Putih, yang mengeluarkan suara pekikan, melawan suara seruling. Kini suara pekikan itu sudah tak terdengar lagi, si Nenek Rambut Putih pun sudah kewalahan menahan serangan suara seruling. Aneh tadi, dengkulnya sudah dirasa lemas tapi ia masih berusaha menahan dirinya agar tidak keroboh di tanah. Yang aneh adalah keadaan Kang Hao, ia pingsan di samping suhunya, tapi ketika suara seruling itu terdengar lagi, mendadak si pemuda mengeros, tidur kepulasan, keadaannya bukan lagi seperti orang pingsan tapi sudah seperti seorang yang sedang tidur Nyenyak. Perubahan itu juga diketahui oleh Beng Cie Sian Seng, ia heran, tapi ia juga tidak bisa berbuat sesuatu apa, merasakan keadaan dirinya yang sangat lesu, bersandar pada batu, gunung. Saat itu mendadak irama suara seruling berubah halus merdu, membawakan irama perempuan rindu menantikan Seng Kekasih, tapi Seng Kekasih yang dinanti itu tiada datang juga. Tiga orang yang mendengarkan suara irama seruling hati mereka menjadi sedih, lebih-lebih keadaan si gadis liar bangsa Biau, keadaannya sudah demikian rupa dengan nafas tersengal-sengal menggelepak di atas tanah. Tidak terkecuali si nenek rambut putih, ia juga sudah jatuh duduk di atas tanah, tapi sepasang tangannya menunjang bumi seperti ia berusaha untuk bangkit berdiri. Kalau suara seruling itu membuat tiga orang tadi jatuh lemas tiada bertenaga, lebih-lebih keadaan gadis liar bangsa Biau, ia sudah jatuh pingsan tiada sadar diri, lain halnya keadaan Kang Hao, ia terus ngerok tertidur nyenyak seperti seorang bayi tidur di Nina Bobokan. Rembulan yang sering-sering tertutup awan beriring itu, membuat keadaan di sekitar hutan berubah-ubah gelap berganti terang, berbarengan dengan perubahan-perubahan suasana di dalam rimba itu, irama suara seruling yang terdengar dari atas lamping gunung, kembali berubah, lagu suara seruling itu berubah seperti suaranya hembusan angin musim semi, di mana segala kembang aneka warna sedang mekarnya, orang yang memandang merasa gembira membuat sekujur badan jadi lesu karena diganggu oleh rasa cinta menikmati pemandangan yang paling indah. Begitu suara seruling tadi melakukan suaranya angin musim semi yang sangat aneh luar biasa itu, mendadak saja si nenek rambut putih yang masih berkutat untuk bangun, tubuhnya ambruk di lantai, ia jatuh pingsan. Keadaan Beng Cie Sian Seng demikian pula, kelesuan badannya tak tertahankan lagi pelupuk matanya terasa berat, dan ia juga tertidur pulas. Di dalam hutan di bawah tebing itu, di bawahnya sinar rembulan, tampak empat sosok manusia yang sedang tidur berpencaran, mereka seperti tidurnya nyak, di antara keempat sosok badan manusia tadi, masih terdapat ratusan binatang buas yang mendekam, binatang-binatang itu seperti mati tak bergerak sedang ular-ular berbisa melingkar di tanah, di atas pohon ular-ular itu menggelantungkan dirinya, mereka seperti mau jatuh ke tanah. Irama seruling yang membawakan lagu suara angin musim semi perlahan-lahan lenyap di telan angin gunung. Berbarengan dengan sirapnya suara seruling, mendadak saja Kang Hao yang tidur ngorok itu mendusin, ia kaget melihat keadaan sekitarnya, suhunya di samping sedang menggeros keenakan tidur, dan tidak jauh di depannya, binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa pada melingkar tidak bergerak. Karena rasa herannya Kang Hao bangkit berdiri, perlahan-lahan ia melangkah maju untuk melihat apakah binatang-binatang buas itu sudah pada mampus atau bagaimana. Dan kemana itu gadis liar bangsa Biao? Ia tak tampak bayangannya. Di antara serakan binatang-binatang buas yang mendekam, Kang Hao melihat dua ekor orang hutan yang sudah menggeletak di tanah tidak jauh di depannya. Hatinya jadi bergidik mengingat bagaimana sifat orang hutan betina itu. Ketika ia sedang keheranan memperhatikan keadaan di sekitar rimba itu, mendadak saja keadaan jadi gelap, karena rembulan kembali ditutup awan. Kang Hao menengadah ke atas memandang rembulan yang dilewati awan. A-a-a-a-a-a-a-a. Teriak Kang Hao begitu kepalanya mendengat ke atas, karena di atas angkasa melayang. Satu bayangan putih terbang turun. Bayangan putih itu kian lama kian membesar juga. Dari bayangan itu memancar sinar terang. Begitu awan yang menutupi rembulan lewat, maka tampak jelaslah bayangan putih yang perlahan-lahan turun itu, itu bukannya burung, atau binatang terbang apapun, tapi adalah sesosok tubuh manusia yang sedang jatuh turun perlahan, tubuh orang itu melayang menelungkup ke bawah. Metu Kang Hao terbelalak memperhatikan keadaan orang yang jatuh dari atas puncak gunung itu. Bila mana tubuh orang itu jatuh di bawah pastilah ia akan segera binasa. Ataukah memang orang itu telah mati terkena serangan orang-orang dan jatuh dari atas puncak gunung? Dan itu sinar terang yang terdapat pada badan orang itu, sinar apakah sebenarnya? Kian lama, kian jelas juga keadaan dari rupa orang yang melayang turun ke bawah itu, kepala orang itu tampak dibungkus selendang putih dan pada punggung orang tadi tampak menggelembung ke atas, itulah jubah putih orang itu yang berkembang, bagaikan sayap burung hingga meluncurnya orang itu lambat, tertahan oleh kembangan jubahnya. Begitu orang yang jatuh dari atas puncak tebing sudah berada beberapa tombak di atas tanah, mendadak saja tubuh orang itu berputar berdiri lalu meluncur turun dengan cepatnya, lalu berdiri menghadapi Kang H.O.O. Kang H.O.O. mundur beberapa tindak, kini jelaslah kalau orang yang jatuh dari atas itu bukan orang mati, tapi seorang tua berambut putih menggunakan ikat kepala putih yang masih sedar bugar, di tangan kiri orang itu memegang sebuah seruling perak yang mengeluarkan cahaya terang. Yang membuat lebih heran hati si pemuda adalah Jubah putih orang tua tadi, pada ujung-ujungnya terikat pada setiap pergelangan tangan dan kaki, bentuknya persis seperti sayap seekor kelelawar, dan ketika ia melayang turun ke bawah bagaikan seekor burung putih yang terbang turun. Seumur hidupnya ia belum pernah melihat kejadian seperti itu. Wajah orang tua itu putih dingin, sinar matanya memancarkan kebeningan. Perlahan-lahan orang tua berjubah putih tadi melangkah maju mendapatkan Kang Hao yang berdiri mematung memandang dirinya. Kang Hao ingin mundur ke belakang, tapi belum lagi kakinya bisa digerakkan mendadak saja, orang tadi telah menubruk dirinya, dan dengan jubahnya Kang Hao dikempit dan di bawah lari meninggalkan rimba. Di dalam kempitan di bawah jubah orang tua tadi, Kang Hao gelagapan, hampir ia tidak bisa bernapas. Terasa bagaimana dirinya seperti di bawah terbang. Hari pun mulai fajar, langit di timur tampak sinarnya kuning keemasan menyorot di antara selas-sela puncak gunung. Binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa masih meringkel di bawah udara dingin di pagi hari, daun-daun terotolan digenangi embun. Di antara berserakannya binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa yang pating keringkel, menggeletak tiga sosok tubuh. Itulah sosok tubuh dari dua orang perempuan biau tua dan muda yang sedang ngorok tidur di bawah rimbunnya daun-daun pohon. Tidak jauh dari tempat itu, di bawah kaki lubang goa tampak ngorok mengeros bersandar batu bengci sianseng. Saat itu mendadak saja sehelai daun tua ditiup angin jatuh tepat di atas hidung bengci sianseng. Orang tua itu jadi kaget, ia tersentak bangun, dan mana kala melihat benda yang mementur hidungnya adalah sebuah daun, daun itu ia lempar ke samping. Lalu ia menoleh ke samping kanannya, di mana waktu malam tadi Kang Hao terjatuh pingsan dan tertidur di situ. Tapi ia jadi heran, karena bayangan si pemuda sudah tak tampak. Bengci sianseng berdiri memperhatikan tiga penjuru hutan itu di sana hanya tampak binatang-binatang yang masih mendekam tidak berderak dan di bawah pohon rimbun, itu dua orang perempuan biau masih tertidur nyenyak, sedang suara seruling aneh sudah tak terdengar lagi. Begitu ia mengetahui kalau Kang Hao sudah tak berada di tempat itu, Bengci sianseng memperhatikan kelompokan binatang buas dan ular-ular berbisa, pikirnya, aku toh dengan dua perempuan biau guru dan murid tidak ada permusuhan apa-apa, peristiwa malam tadi dikarenakan cintanya si gadis liar yang tak terbalas, dan bukankah gadis itu juga pernah melepas budi menolong Kang Hao, selagi mereka belum terbangun lebih baik aku cepat meninggalkan tempat ini, mencari jejak Kang Hao. Entah pergi kemana lagi anak gila itu? Setelah berpikir begitu Bengci sianseng mengambil pedangnya di tanah, kemudian dimasukkan dalam serangka lalu diselipkan di mana gegernya. Dengan hati-hati ia meninggalkan hutan tadi. Sedang kedua perempuan biau guru dan murid yang telah terkena pengaruh suara seruling yang memilukan dan menyedihkan malam tadi masih belum bangun, ia masih tidur terus bersama binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa peliharaannya. Bab 13. Matahari mencorong tepat di tengah langit. Suara. Angin menderu. Puncak-puncak gunung menjulang tinggi ke angkasa. Di antara suara deruan angin dan mencorongnya sinar matahari, melesat sesosok bayangan putih menembusi awan ke atas puncak gunung paling tinggi. Begitu kepulan awan mengambang di tengah ereng gunung dilewati, bayangan tadi melesat terus bagaikan anak panah terlepas dari busurnya memasuki sebuah goa. Di dalam goa, bayangan putih itu mengembangkan tangannya, dan dari dalam balik jubah putihnya, keluar terhuyung-huyung mundur seorang pemuda tampan. HMM. Gumam bayangan putih tadi, di sini goa Hoa Ietong di atas puncak gunung Hongkongsan, kau istirahatlah. Pemuda tadi bukan lain adalah jago muda kita keng HOO, begitu ia terlepas dari kempitan orang tua jubah putih sudah lantas terhuyung-huyung, kemudian begitu ia berhasil mengendalikan dirinya, ia memandang pada orang tua berjubah putih. Di tangan orang tua itu masih memegang sebuah seruling peraknya. Kau waki-aki siapa tanya keng HOO? Heran. Bocah, seru si orang tua jubah putih, kau istirahatlah, setengah hari lebih kau dalam kempitan jubahku. Nah makanlah buah-buah yang tersedia. Goa ini tempat pertapaanku. Tanda petik. Mana suhuku tanya keng HOO? Si tua tak berguna itu, ketika kau ku bawa ke tempat ini ia masih tidur di bawah kaki gunung. Mungkin saat ini ia sudah meninggalkan tempat itu. Tanda petik. Dan gadis biaw itu? Eh, kau mencintai gadis liar itu tanya si orang tua. Keng HOO menundukkan kepala, ia tidak bisa menjawab tegas pertanyaan orang tua itu. Hatinya bingung, dan tiba-tiba saja ia bertanya lagi. Bagaimana binatang buas dan ular-ular berbisa dan mereka itu bisa pada tidur kepulasan? Kau makan dulu. Kata orang tua jubah putih, Kemudian ia membalikan tubuh lalu keluar goa. Meskipun waktu itu perut keng HOO sudah dirasa lapar, tapi karena menghadapi persoalan aneh itu, ia tidak segera mencari makan, lari keluar goa. Di lubang goa angin dingin santar meniup dari sobekan-sobekan bajunya. Terasa angin itu menusuk bekas luka-luka di badan keng HOO. Bahkan matu keng HOO sendiri terasa perih. Sejauh mata memandang, di sana hanya tampak beberapa buah puncak gunung tinggi, sedang kaki gunung tak kelihatan, karena di antara celah-celah gunung di bawah sana tampak mengambang awan putih menebal bagaikan kapas. Badan keng HOO sedikit gemetaran memandang ke bawah, ia menyurutkan langkahnya masuk kembali ke dalam goa. Sedang itu bayangan si orang tua bersuling entah sudah kemana lenyapnya. Di dalam goa, keng HOO memperhatikan sekitarnya, ternyata bagian itu terdiri dari dua ruangan, ruangan depan dan ruangan belakang, di bagian belakang terdapat sebuah pembaringan terbuat dari kayu, keadaannya lebih luas dari bagian luar. Meskipun keadaan di dalam goa itu agak gelap remang-remang tapi keng HOO sudah bisa melihat kalau dalam goa itu keadaannya bersih. Di sudut pojok goa depan terdapat sebuah paso berisi beberapa butir buah kemerah-merahan. Keng HOO mengambil sebutir buah, dicium-ciumnya sebentar, buah itu hangi seperti buah apel. Maka segera juga digigitnya. Terasa garing manis. Baru saja ia menghabiskan sebutir buah, si orang tua berambut putih sudah balik kembali. Datang dan perginya orang tua berambut putih tadi sangat cepat, membuat keng HOO kagum. Kalau dibandingkan dengan Beng Chie Sian Seng, orang tua ini tentunya lebih tua dua kali lipat. Tapi gerakannya sungguh gesit luar biasa. Orang tua itu, begitu berada di dalam goa, ia memandang sejenak pada si pemuda, kemudian dengan melangkah ringan ia berjalan ke goa belakang. Sambil jalan orang tua itu berkata, setelah selesai makan kau masuklah ke goa belakang, aku hendak bicara. Sebenarnya perut keng HOO masih dirasa lapar, tapi mendengar kata orang tua rambut putih itu, ia segera berjalan mengikuti langkah si orang tua memasuki goa belakang di mana terdapat pembaringan kayu. Begitu keng HOO tiba dalam kamar goa itu, si orang tua telah duduk bersilah di atas pembaringan, dan begitu ia melihat keng HOO sudah menyusul datang, tangannya menunjuk ke arah sudut goa, katanya, kau ambillah tikar di pojok sana, gelar di bawah, lalu duduk bersilah. Keng HOO menuruti kehendak orang tua baju putih itu, berjalan ke pojok goa, dan sana ia mengambil sebuah tikar anyam, kemudian dibawahnya ke depan pembaringan kayu di mana si orang tua duduk bersilah, tikar anyam itu digelarnya, ia lalu duduk bersilah menghadapi si orang tua. Aku tidak kenal padamu seru si orang tua rambut putih. Tapi karena kelakuan liarnya si gadis Biau dan suhunya, aku merasa tertarik pada kekukuhan hatimu. Nah sekarang kau ceritakan, bagaimana kau sampai terlihat urusan asmara dengan gadis liar bangsa Biau. Itu, dan siapakah orang tuamu? Mendapat pertanyaan demikian, dengan rasa sedih, Keng HOO menceritakan asal-usul dirinya, dan bagaimana Seng Ayah telah dibunuh mati oleh orang-orang seragam hitam yang tak dikenal. Hingga akhirnya ia berada di dalam hutan di lareng gunung itu, bersama gadis liar bangsa Biau yang menuntut dia agar bersedia menjadi suaminya. Semua peristiwa itu diceritakan dengan jelas dan panjang lebar. Oang tua berambut putih manggut-manggut kemudian katanya, Jadi kau menganut agama baru itu? HMMM, tak kusangka. Tak kusangka. Agama itu masih bisa merembes masuk ke dataran Tionggoan, dan orang golongan aneh itu juga tidak mau berhenti menumpas, belum bisa menerima kehadirannya agama baru. Ciam Pue, potong keng hao apakah mengetahui tentang agama baru itu? Islam kata si orang tua tegas, Aku bukan saja tahu, bahkan aku pernah mengembara ke negeri asal di mana agama itu muncul, dan aku juga telah mempelajari agama itu boleh dikata sempurna. Tanda petik. ARAAAA titik jadi Ciam Pue ini beragama Islam. Seru keng hao kaget. HE, HEA titik. Orang tua rambut putih tertawa riang, Sejak kecil aku mendapat didikan agama Buddha, aku anak yatim piatu hidup dan dibesarkan dalam vihara, setelah dewasa aku mengembara mencari guru silat, dan pada beberapa tahun aku berhasil mendapatkan nama daerah utara dan selatan sungai Hang Ho, orang-orang memberi aku julukan Perkut ISU, dan nama ku sendiri Kongsan Bat. Oke hampir ku lupakan karena tenggelam oleh nama julukanku yang menakutkan itu. Memang, keadaan manusia itu sewaktu-waktu bisa berubah. Setelah aku berusia 35 tahun, mendadak kembali aku rindu akan ajaran Buddha, maka kembali aku mengasingkan diri bertapa mempelajari agama, sejak itu aku tidak mau turut campur lagi urusan dunia. Tambah lama aku mempelajari agama Buddha itu, bertapa di tempat sunyi hatiku tambah tenang, keadaan jiwaku pun tambah kuat. Entah bagaimana pada suatu hari terbetik satu pikiran, bukankah Buddha itu dibawa oleh sarjana kita di antaranya Sarjana Hui Hseng dan Sangyut dari negeri India, kedua sarjana itu membawa bermacam-macam buku Buddha Mahayana, semua itu aku telah pelajari. Mengingat akan asal agama itu timbul niatku untuk mengunjungi India. Maka segera juga aku berangkat mengambil jalan darat, tapi di tengah jalan aku mendengar tentang adanya agama baru yang merebes di perbatasan Tiongkok, asal agama baru dari negeri Arabia. Ya, mendengar itu, hatiku berubah, ingin aku mengunjungi negara Arabia dan mempelajari seni bentuk dan ragamnya agama itu, lalu niat itu kulaksanakan. Tanpa memperdulikan penderitaan. Aku akhirnya mengembara ke negeri orang, itulah benua Arabia asal dari agama yang kau anut. Hampir 20 tahun aku di sana, mengembara dari pojok ke pojok dunia Arab. Dan kini kau boleh panggil aku haji. Berkata sampai di situ, si orang tua menghela nafas, memandangi Kang H.O.O. yang duduk bersila mendengarkan dengan penuh perhatian. Kong Sun Bet O.K. berkata lagi, setelah aku kembali ke negeri kita, aku bertapa di tempat ini, menghubungkan kedua macam agama yang pernah aku pelajari. Dari penyelidikanku, aku dapat menyimpulkan bahwa dari kedua agama itu mengandung inti sari kejiwaan yang sangat dalam dan kalau saja manusia berhasil menguras inti sari ilmu kejiwaan dari dua ajaran. Agama itu digabung menjadi satu. Maka akan timbul satu kekuatan tenaga batin yang sangat luar biasa dan aneh. Sejak berpikir begitu, aku memperdalam kedua ajaran agama itu dalam segi kerohanian. Dan akhirnya setelah memakan waktu belasan tahun kemudian, berhasillah aku menciptakan satu ilmu kekuatan batin yang bersumber dari kemurnian jiwa. Sampai di situ, Kong Sun Bet O.K. Perkut Iesu menatap wajah Kang H.O.O. yang duduk bersilah di bawah pembaringannya. Kang H.O.O. sendiri yang mendengarkan cerita si orang tua, ia mendengarkan dengan melompongkan mulut, dan tak kalah si orang tua menatap wajahnya, ia bertanya, jadi Ciam Tua adalah Kong Sun Bet O.K. Perkut Iesu yang pernah menggemparkan rimba persilatan pada tiga puluhan tahun yang lalu. NNNGGG, kau jangan sebut lagi julukan Perkut Iesu, julukan itu sudah tidak cocok dengan keadaanku sekarang. Kau boleh panggil saja aku Haji Kong Sun Bet O.K., aku lebih senang mendengar sebutan itu, bukan? Kang H.O.O. mengangguk-angguk katanya, hamba, pernah mendengar nama itu dari Suhu. Harap Ciam Tua jangan gusar. Tanda petik. Anak Tolol seru Kong Sun Bet O.K. Kau panggil aku Haji Kong Sun Bet O.K. Apa, sudah paham? Tanda petik. Hamba paham. Seru Kang H.O.O. Paham apa tanya Haji Kong Sun Bet O.K. Hamba sedang berhadapan dengan Pak Haji Kong Sun Bet O.K. Kata Kang H.O.O. H.H.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. www.aaa.aaa.bocah apakah sudah sembah yang duhur? HMMM, ehehe.he Mendengar pertanyaan itu, Keng HOO Kelabakan, hatinya berdebar keras, bukankah sembah yang itu wajib bagi dirinya tapi selama ini ia tidak pernah melakukan sembah yang itu, maka dengan gugup ia berkata, Pak titik. .haji.selama ini.hamba tidak lagi melakukan sembah yang ini Ini karena keadaan hamba yang terus-terusan dikejar-kejar orang jahat, tapi hati sanubari hamba tetap yakin kepadanya dan utusannya Nabi Besar Muhammad. Hehehe titik hehehe skong. Sanbet oke tertawa terkekeh, mengapa kau mesti takut mengakui kenyataan, aku sendiri tidak pernah melakukan sembahyang. Eh, tapi titik tapi titik bukankah Pak Haji wajib melakukan lima waktu itu, itulah wajib dalam merukun agama, tanya keng haoo. Hehehe titik aku tahu. Kata Kong Sanbet oke, karena sejak aku kembali dari negeri Arabia, aku sibuk dengan menyelidiki persamaan dan perbedaan antara agama yang lama dan agama yang baru, hingga aku tak sempat melakukan sembahyang tapi aku yakin Allah itu pemurah dan pengasih. Semoga ia mengampuni dosaku, dan hal yang wajib itu, bukanlah hanya sembahyang lima waktu, kau tentunya juga tahu mencari ilmu dan menolong orang sengsara itu juga wajib. Nah aku telah menjalankan kewajiban mencari ilmu itu, selama ini waktu ku habis untuk mencari ilmu. Dan akhirnya aku berhasil, hehehe hehehe. Kembali si orang tua tertawa berkah-kahkan. Mendengar dan menyaksikan sikap orang tua itu hati. Keng haoo jadi kebingungan, mengapa ucapan orang tua ini agak melantur, dan suara tertawanya tadi, bukankah seperti suara tertawa orang gila? Maka pikir keng haoo dalam hati, apakah aku ini berhadapan dengan seorang haji gila? Hehehe titik hehehe titik. Kongsan bat oke terus tertawa melihat perubahan wajah keng haoo, lalu katanya, mungkin hatimu mengatakan aku ini seorang gila. Hehehe. Ah! Mana berani, seru keng haoo terkejut. Hehehe. Kembali kongsan bat oke tertawa lagi, nah mulai hari ini kau akan ku jadikan muridku, aku akan menurunkan ilmu batin yang selama puluhan tahun ini ku ciptakan, nanti setelah kau menerima ilmu itu kau bisa malang melintang di atas dunia ini. Tapi sebelumnya kau harus membaca dulu surat Al-Fatihah, sebanyak tujuh kali di hadapanku. Apa kau bisa? Keng haoo mengangguk kepala, lalu ia mulai membacakan apa yang diminta oleh orang tua itu. Tapi setelah keng haoo membaca surat Al-Fatihah, sebanyak satu kali, mendadak haji kongsan bat oke mengerutkan kening, katanya dingin, aku tidak butuh lagu suara itu. Kau baka dengan bahasa kita. Tafsirnya tanya keng haoo. Ya, tafsirnya, tidak guna kau melakukan ayat demi ayat, bila kau tidak mengerti bagaimana bunyi tafsirnya. Kata haji kongsan bat oke. Maka setelah memandang seng guru, keng haoo membacakan tafsir dari Al-Fatihah di depan seng guru. Ucapnya dengan pemusatan pikiran kehadapan Tuhan, satu. Dengan nama Allah yang pemurah dan pengasih, dua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Alam tiga. Yang maha pemurah dan pengasih, empat. Yang memerintah di hari kiamat lima. Engkaulah yang kami semilah dan engkaulah yang kami minta tolong. Enam. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Terimalah ya Tuhanku. Sambil duduk bersilah di atas pembaringan kayunya, kongsan bat oke mendengarkan terus keng haoo membacakan tafsir dari ayat Al-Fatihah sebanyak tujuh kali. Setelah selesai keng haoo membacakan ayat itu, haji kongsan bat oke, manggut-manggut, ia tersenyum, bagus, bagus titik mulai detik ini kau kuangkat jadi muridku, menerima gemblengan lahir batin. Nah kau bangkitlah. Mendempar perintah itu, keng haoo segera bangkit berdiri di depan sang guru agamanya. Kongsan bat oke masih duduk bersilah di atas pembaringannya. Ia memandang keng haoo, lalu katanya, pelajaran pertama. Pusatkan seluruh perhatianmu. Ciptakan hawa amarahmu. Mendapat perintah latihan pertama yang demikian rupa keng haoo, jadi berdiri bengong memandang sang guru. Ah, aoyo. Jangan mematung begitu, bentak kongsan bat oke. Guru titik ini mana mungkin, kata keng haoo memandang gurunya, menciptakan hawa amarah, bukankah itu bertentangan dengan ajaran agama. Kita harus menjauhkan sifat-sifat jelek, melenyapkan perasaan sirik dengki, menciptakan situasi damai pada jiwa kita. Hari ini guru memerintah aku menciptakan hawa amarah. Mana bisa? Tanda petik. Me to kongsan bat oke, berputaran memperhatikan keng haoo, yang berani membantah perintahnya, tampak begitu pipi tuanya yang keriput itu bergerak-gerak, entah perasaan apa yang dikandung dalam dada si orang tua aneh itu. Sementara itu keng haoo masih terus berdiri mematung, hatinya sedikit bergidik menyaksikan sikap gurunya yang demikian rupa. Tanpa disadari, kakinya bergeser mundur ke belakang dua tindak. NGGG titik. Menggereng kongsan bat oke menyaksikan seng murid mundur ke belakang, lalu katanya, kau maju dua langkah. Mendengar perintah maju dua langkah, sepasang kaki keng haoo, bergerak maju lagi dua langkah, mendekati seng guru. Apakah kau masih ingin mengangkat aku menjadi guru tanya haji kongsan bat oke? Keng haoo mengangguk kepala. Tapi mulutnya bungkam. Kongsan bat oke masih duduk bersilah di atas pembaringan kayunya, ia mengangguk-angguk kepala lalu katanya, dengarlah. Pusatkan perhatianmu. Ciptakan hawa amarah. Tanda petik. Kembali keng haoo mendapat perintah latihan demikian, hatinya jadi gelisah mengapa gurunya ini memerintahkan ia menciptakan hawa amarah. Bukankah itu bertentangan dengan ajaran agama? Meskipun ia mesti melanggar ajaran agama itu. Tapi bagaimana secara mendadak tanpa hujan tanpa angin bisa timbul hawa amarahnya? Maka cepat-cepat ia berkata, guru sebenarnya hamba bagaimana bisa menciptakan bahwa amarah itu? Ini sulit. Tanda petik. Mendengar jawaban keng haoo demikian rupa, kongsan bat oke tertawa terbahak-bahak, lalu sambil menunjuk-nunjuk dengan suling peraknya, ia berkata, Aku tahu, aku tahu, jawabanmu ini benar nah, begitulah harusnya kau menjawab, jangan sok pintar soal agama. Aku ini haji, bertahun-tahun mengembara di tanah suci mekah, aku lebih tahu darimu. HMM. Untuk menciptakan hawa amarah, sebenarnya itu mudah aku lakukan dengan meniup seruling ini, aku bisa membuat kau marah seperti kerbau gila. Tapi itu tidak sempurna, ilmu yang akan kuturunkan harus dipupuk dari semangatmu sendiri tanpa bantuan suara suling. Apa kau mengerti maksudku? Meskipun ia tidak mengerti akan apa yang diucapkan sang guru. Keng HOO menganggukan kepala, jawabnya, ya. Tanda petik. Jawaban singkat Keng HOO itu terpaksa, ia khawatir kalau gurunya nanti menunjukkan wajah seperti tadi, wajah itu sangat menakutkan. Maka meskipun ia sendiri kurang mengerti apa maksud kata gurunya tadilah menjawab saja ya. Urusan belakang bagaimana nanti saja? Apakah sudah mulai memusatkan pikiranmu? Tanya Haji Kong Sanbat. Oke. Teocu akan mulai. Jawab Keng HOO tergetar. Nah cobalah, seru sang guru. Keng HOO memejamkan sepasang matanya, ia memusatkan pikirannya mengumpulkan hawa amarah. Otaknya diperas guna menciptakan hawa marah tadi. Pikirannya diarahkan pada lawan-lawan yang pernah melukainya. Dibayangkannya manusia-manusia seragam hitam beselubung muka yang membunuh ayahnya serta melukai dirinya. Tapi yang timbul bukanlah hawa amarah sebaliknya, rasa sedih yang mempengaruhi jiwanya, sedih ia teringat bagaimana seng ayah binasa di tangan. Musuh gelap, dan bagaimana ia melihat sendiri mayat ayah itu mencair. Tanpa dirasa matanya yang dipejamkan itu mulai memasah. Kong San Bat Okai memperhatikan keadaan Keng HOO, ia melihat sepasang metusi pemuda yang terpejam itu mengembang air, cepat ia membentak, anak tolol. Aku bukan suruh kau bersedih hati. Mendengar suara bentakan sang guru, Keng HOO jadi kaget, ia tersentak, matanya dibuka, dengan lengan bajunya ia menggosok air metu, tadi. Katanya gemetar, teucu teringat akan ayah. Tanda petik. HMM. Kalau kau tidak mampu memusatkan pikiranmu, kata Kong San Bat Okai, baiklah aku akan mengambil carol lain. Nah sekarang kau robek baju rombengmu itu. Tanda petik. Kembali Keng HOO dibuat bingung mendengar perintah sang guru. Tapi ia tidak mau banyak pikir, cepat ia merobek bajunya yang sudah rombeng. Maka di dalam goa itu terdengar suara memberbet yang panjang. Dan berbarengan dengan sirapnya suara koyakan baju itu, di tangan Keng HOO sudah memegang sobekan kain bajunya. Kurang lebar. Seru sang guru. Kurang lebar Keng HOO berkata dalam hatinya. Lalu ia membuang sobekan itu di lantai goa. Kemudian membuka bajunya dan baju yang telah dibuka itu, dirobek-robeknya menjadi beberapa lembar. Lalu ditunjukkan di depan sang guru. Menampak kelakuan gila Keng HOO. Dengan masih duduk bersilah di atas ranjang kayu Kong San Bat Okai tersenyum, katanya, Berikan aku salah satu sobekan itu. Tanda petik. Keng HOO memberikan selembar koyak-koyakan kain bajunya yang terlebar pada sang guru, Sedang sisa yang lainnya masih dipegangnya di tangan kiri. Sambil manggut-manggut, Kong San Bat Okai menerima sobekan baju Keng HOO, Lalu ia meletakkan suling peraknya di atas pangkuan, sobekan baju tadi, diperas-perasnya berulang kali. Tampak wajah haji Kong San Bat Okai serius, seperti ia sedang mengerahkan tenaganya untuk menghancurkan sobekan kain tadi, Tapi sobekan kain tadi bukan dihancurkan setelah diperas-perasnya, lalu ia membuat tiga buah ikatan simpul. Setelah itu baru ia memandang Keng HOO katanya, Perhatikan, berbarengan dengan kata-katanya, Kong San Bat Okai melemparkan sobekan baju Keng HOO ke atas langit-langit goa, Maka sobekan baju itu meluncur terbang ke atas, berbareng mana, Setelah ia melemparkan sobekan baju tadi, tangannya cepat mengambil itu seruling perak, Lalu seruling tadi dilempar ke atas menyusul meluncurnya sobekan kain baju. Lungcuran suling perak yang cepat itu membentur sobekan baju di tengah udara, Kemudian terangkat naik ke atas lalu membentur langit-langit goa wa. Keng HOO yang terus memperhatikan kelakuan gurunya, Ia mempelototkan sepasang matanya, hatinya tidak mengerti, Tapi ia tidak sempat bertanya apa maksud gurunya berbuat demikian, Jelas sekali bagaimana suling perak itu meluncur menerjang sobekan kain bajunya Lalu menancap membentur langit-langit goa batu. Dan sobekan baju tadi ditembusi suling, Tiga simpul ikatan pada kain baju itu terjuntai ke bawah. HMM Dengar seru haji kongsan bat oki Mendengar seruan sang guru, Keng HOO memandang wajah gurunya dengan penuh perhatian Untuk melatih menciptakan hawa amarah. Kau pukulah tiga simpul kain itu di atas langit-langit goa wa. Tanda petik Mendengar keterangan gurunya demikian rupa Keng HOO menengadah ke atas, Ia memperhatikan tiga simpulan sobekan kain baju itu di atas langit-langit goa wa. Meskipun langit-langit goa itu tingginya lebih dari tiga meter, Tapi dengan mengandalkan latihan lompat tinggi yang ia pernah latih di bawah asuhan Beng Chie Sian Seng, Bagainya tidaklah sulit untuk dapat melakukan serangan di atas tadi. Tapi ia masih bingung, apakah dengan kera demikian benar bisa menciptakan hawa amarahnya. Sesaat ia masih memandangi ke atas langit-langit goa wa batu, Gurunya sudah berkata lagi, Sebelum kau berhasil melakukan latihan ini, Kau dilarang meninggalkan goa, Kecuali waktu makan dan waktu kau sembahyang, Selainnya kau harus terus berlatih memukul tiga simpulan kain di atas sana. Tanda petik. Sembah yang seru keng hao. Ya. Jawab Seng Guru tersenyum. Lima waktu. Ingat jangan kau lalaikan. Sebenarnya, latihan ini harus diiringi dengan latihan semadi, Tapi semadi itu mirip dengan ajaran Buddha. Maka dengan jalan melakukan sembahyang lima waktu, Itu sama saja kau bersemadi memusatkan pikiran pada Tuhan yang Maha Esa. Inilah ciptaan ilmuku. Kau nanti akan tahu bagaimana hasil dari latihan ini. Di bawah goa ini terdapat sebuah goa merupakan matu air, Kau boleh turun ke sana menggunakan akar otan untuk kau membersihkan dirimu, Dan mengambil mudlu, air sembahyang. Ingat goa ini menghadap ke timur, Jika kau hendak melaksanakan lima waktu kau harus menghadap ke barat. Mengerti? Keng Hao mengangguk. Ayo mulai perintah Sang Guru. Keng Hao memandang ke atas langit-langit goa lalu ia melempar. Sisa sobekan bajunya di lantai kemudian ia mengempos tenaganya lalu lompat melambung ke atas memukul sobekan kain bersimpul tiga itu. Gerakan pukulan pertama tadi berhasil dengan baik, Keng Hao dengan mudahnya memukul sasarannya, Kemudian tubuhnya kembali turun ke bawah. Lalu ia memandang Sang Guru. Lihat apa tanya Kong San Bat Oke, ketika melihat muridnya itu memandang dirinya. Kau pukul benda di atas itu, pusatkan perhatianmu, anggap benda itu musuhmu. Ingat jangan berhenti kalau aku tidak memberi perintah. Kalau kau masih bego saja, ku lempar kau keluar goa. Anak Tolol. Mendengar makian Sang Guru, Keng Hao tidak berani membantah, Ia cepat melakukan serangan lagi pada simpulan kain di atas langit-langit goa. Kali ini gerakannya dilakukan berulang-ulang, Bila ia telah tiba kembali di lantai goa, Kembali melejit memukul ke atas. Latihan berlangsung terus, Matahari pun mulai doyong ke barat, Hari menjadi sore. Keng Hao yang melakukan latihan aneh itu, Napasnya sudah tersengal, Badannya sudah mandi keringat, Bahkan pada badannya sudah terdapat luka-luka. Karena dalam latihan itu, Tidak jarang Keng Hao mesti jatuh terguling di lantai Dan membuat badannya yang sudah tak berbaju itu Mesti merasakan bagaimana tajamnya batu-batu gunung di dalam goa. Tapi ia tidak mau memperdulikan itu semua, Tambah ia mendapat luka tambah semangatnya terbangun. Untuk mengulangi menyerang sobekan kain di atas langit-langit goa-wa. Ketika napasnya sedang memburu melakukan gerakan latihan aneh itu, Mendadak saja terdengar Sang Guru berkata, Berhenti. Waktu ashar. Kau harus. Sembah yang empat rakaat. Tanda petik. Mendengar perintah suhunya, Keng Hao cepat menghentikan latihan. Tubuhnya sudah basah mandi keringat. Melihat kalau Keng Hao sudah basah kuyuk dengan keringat juga napasnya tersengal-sengal kongsan. But Oke berkata, Kau makan dulu buah di dalam kuali batu itu di luar sana. Setelah itu kau boleh merambat turun mencuci dirimu mengambil wadu. Kau harus melakukan sembah yang di tempat ini. Tanda petik. Keng Hao tidak berani membantah perintah gurunya, Ia berjalan keluar mengambil buah di atas kuali tanah. Dengan napas ngos-ngosan ia melahap buah tadi. Setelah itu baru dengan menggunakan akar rotan ia merosot lurun ke arah goa di mana terdapat metu air. Tak lama Keng Hao sudah merambat kembali naik ke atas goa. Lecet-lecet pada kulit badannya sudah dicuci bersih. Ia menghadap seng guru. Kongsan But Oke mengetahui kalau seng murid sudah kembali ke dalam goa. Dengan masih duduk bersilah ia berkata, Nah, tunggu apa lagi, ini waktu ashar jangan sampai terlambat. Ya, ya, teucu tahu, jawab Keng Hao. Ia memperhatikan letak tempat dalam goa itu, pintu goa menghadap ke timur jadi ia harus menghadap ke barat ke arah Qiblat. Yang berarti ia mesti menghadapi gurunya yang masih duduk bersilah di atas pembaringan kayu. Selagi Keng Hao memperhatikan keadaan tempat itu, seng guru sudah bertanya lagi, Apa celanamu sudah kau cuci bersih? Keng Hao mengangguk. Nasbah yang lah, gunakan tikar anyam itu. Mendapat perintah itu, Keng Hao tidak berani membantah ia mulai berdiri tegak menghadap Qiblat lalu hatinya berniat. Sementara itu Kong San Bat Oki masih terus duduk di atas pembaringan kayunya memperhatikan Keng Hao yang mulai melakukan sembahyang. Keng Hao tahu kalau gurunya haji itu masih duduk di depannya, tapi ia tidak mau peduli terus melakukan sembahyang hingga selesai empat rakaat. Setelah mana barulah ia berdiri. Bagus kata Kong San Bat Oki. Guru, seru Keng Hao, mengapa guru tidak sembahyang? Anak setan bentak haji Kong San Bat Oki, kau jangan banyak cerwet turut saja perintahku. Nah sekarang mulai kau berlatih lagi, nanti waktu maghrib kau mesti melakukan sembahyang lagi. Kalau kau masih berani banyak mulut akan ku cekik batang leharmu. Tanda petik. Mendengar kalau seng guru menjadi marah besar. Keng Hao jadi merengket ia cepat membalik badan memulai latihannya, dalam hati Keng Hao berkata, haji gila. Orang dipaksa sembahyang ia sendiri duduk nongkrong di atas tempat tidur hatinya berkata demikian, tangan dan kaki Keng Hao bergerak melakukan latihan mengerahkan hawa amarah. Latihan tadi berlangsung sampai malam, waktu maghrib dilewati. Menyusul mana waktu isya berlalu. Keng Hao pun tidak lupa pada setiap waktu itu melakukan sembahyang tapi seng guru, haji kongsan batau ke masih terus saja duduk nongkrong di atas pembaringan kayunya. Ia tidak pernah melakukan sembahyang. Pengalaman satu hari itu di bawah didikan guru barunya, Keng Hao mendapatkan pengalaman baru yang sangat aneh, karena di dalam goa pada malam hari itu, keadaan tampak terang, sinar terang mana ternyata keluar dari suling perak seng guru di atas langit-langit batu. Siang tadi Keng Hao tidak melihat adanya cahaya pada suling perak itu, tapi ketika hari memasuki waktu maghrib, pada batang seruling tampak titik-titik mengkilat yang memantulkan cahaya. Beginilah setiap hari kau mesti melatih, kata Kongsan bat. Oke, setelah lewat waktu isya kau baru boleh berhenti berlatih. Dan itu suling perak mengandung titik sinar di malam hari. Kau jangan heran di dataran Tiongkok negeri kita ini, bukankah banyak benda mustika seperti itu. Tapi suling ini ku dapatkan dari negeri Bagdad. Rupanya dunia ini sangat luas, dan sangat banyak dengan keanehan-keanehan, bukan saja negeri kita yang memiliki banyak benda-benda aneh, tapi negeri lain juga tidak kurang terdapat benda-benda antik. Nah, seperti suling itu, ku dapat hadiah dari seorang Arab di tanah Bagdad. Negeri dari seribu satu malam. Kang Hao mendengar cerita gurunya yang pernah mengembara ke benua Arabia itu. Meskipun telinganya mendengarkan semua kata-kata gurunya, tapi pikirannya masih dibuat bingung. Bukankah gurunya ini seorang haji? Mengapa ia tidak melakukan sembah yang lima waktu? Terus-terusan duduk nongkrong di atas ranjang kayunya. Juga Kang Hao sedikit heran, Sang guru itu setahunya sejak ia berada dalam goa belum pernah makan barang sedikit pun apa ia tidak merasa lapar. Berpikir bolak-balik akhirnya hati kecil Kang Hao berkata, apakah aku benar-benar telah mendapatkan seorang guru otak biring? Apakah ia ini seorang haji gelat? Tapi kata hati kecilnya itu ia tak berani utarakan di depan gurunya. Khawatir kalau Sang guru timbul marahnya. Nah, kau istirahat di goa depan, besok subuh, setelah kau melakukan sembah yang dua rakaat, kau mulai lagi melatih mengerahkan hawa amarahmu. Ingat di waktu malam jangan ganggu aku. Mendengar perintah gurunya, Kang Hao membalikan badan ia jalan keluar goa depan, lalu karena lelahnya terus saja membaringkan diri dan tak lama kemudian ia sudah tidur menggeros. Bapak 14. Hari paginya. Sehabisnya sembah yang subuh, Kang Hao memulai lagi latihannya. Haji Kong Sanbat Oke masih duduk bersilah di atas ranjang kayu, memperhatikan Sang murid yang lompat ke atas memukul-mukul ikatan simpul sobekan baju di atas langit-langit goa wa. Gerakan lompatan Kang Hao dalam melakukan serangan pukulan ke atas itu begitu indahnya, ia menggunakan jurus-jurus ilmu silat yang pernah ia pelajari dari Beng Cie Sian Seng. Tapi pagi ini setelah beberapa kali, ia melakukan serangan pukulan itu, ia tidak dapat berdiri tegak lagi begitu turun di bawah, badannya seringkali terguling roboh di atas lantai batu goa wa. Begitu ia jatuh roboh, terasa bagaimana kulit badannya dibikin lecet oleh benturan pada lantai goa tadi. Tapi mendadak saja semangatnya terbangun, ia bangkit berdiri lagi dan melakukan serangan pukulan ke atas. Berulang kali gerakan itu dilakukannya, berulang kali pula tubuhnya terguling jatuh di lantai. Sementara itu Kong San Bat Oke terus memperhatikan dari atas pembaringan kayu. Seng matahari di timur menggelusur naik mengikuti putaran bumi. Dan ketika sinar matahari berada, 40 derajat di timur keadaan Kang Hao sudah demikian rupa. Ia seperti tidak sanggup lagi untuk melakukan serangan pukulan ke atas. Begitu kakinya lompat dan tangannya bergerak memukul, mendadak badannya roboh terguling. Kang Hao merasakan keandahan itu muncul tiba-tiba, ia mengerutkan kening, pikirnya, apakah aku sudah kehabisan tenaga? Setelah berpikir begitu, kembali ia lompat menerjang ke atas, tapi gerakannya kini tak dapat lompat tinggi, begitu ia bangun dan mengayun tangan tubuhnya mendadak terguling lagi. Kong San Bat Oke yang menyaksikan kalau muridnya terus-terusan jatuh terguling, ia tersenyum-senyum sambil mengangguk kepala. Sementara itu Kang Hao tambah sengit, begitu ia roboh terguling, tanpa merasakan lagi sakitnya luka-luka pada kulit, ia segera meletik, menggunakan jurus ikan gabus meletik ia lompat ke atas. Tapi sungguh aneh, jurus gabus meletik yang biasanya begitu hatinya bergerak lantas badannya bisa meletik lompat bangun, kini tak berguna, karena begitu seng hati ingin menggunakan jurus itu, begitu keadaan tubuhnya menjadi kaku tak dapat digerakkan hingga ia hanya berkutatan di lantai goa. Cukup mendadak haji Kong San Bat Oke berseru. Waktu itu Kang Hao masih rebah di atas lantai goa, ia baru saja berkutatan ingin meletik bangun, begitu mendengar perintah seng suhu, maka dengan tersengat ia bangkit duduk. Kini terasa bagaimana seluruh badannya terasa perih karena lukanya. Bangun perintah seng guru. Latihanmu sudah selesai. Mendengar kalau latihan Kang Hao sudah selesai, Iya. Jadi heran, bukankah tambah lama Kang Hao tambah tak becus untuk melakukan serangan pada tiga ikatan simpul sobekan baju. Mengapa kini seng suhu mengatakan latihannya sudah selesai? Dengan membawa rasa herannya, ia bangun berdiri menghadapi gurunya, lalu tanyanya, Guru, apa maksudnya? Anak tolol seru haji Kong San Bat Oke, Dengan latihanmu yang terakhir itu kau telah berhasil menciptakan hawa amarah. A-a-a-a-a-a-a-a-titik Teriak Kang Hao, ia memandang ke atas langit goa di mana terdapat sobekan kain bersimpul tiga yang menancap di batang suling perak gurunya. Nah, kau dengarlah, kata Kong San Bat Oke. Kang Hao kembali memandang gurunya dengan sinar matu heran. Sementara itu seng guru sudah berkata lagi, Bukankah pada akhir-akhir latihanmu, begitu kau niat hendak melakukan serangan, seperti ada sesuatu yang membuat badanmu menjadi kaku hingga kau tak dapat melakukan gerakan serangan. Bukankah begitu? Mendengar pertanyaan seng guru Kang Hao mengkerutkan kening, kemudian ia mengingat-ingat kejadian selama ia melakukan latihan, lalu mengangguk kepala, katanya perlahan, Benar, memang aneh, pertama kali dengan mudah aku bisa memukul tiga simpul sobekan kain di atas ini, tapi mengapa tambah lama seperti ada sesuatu kekuatan yang membuat gerakanku jadi kaku dan aku roboh terguling. Bagaimana bisa jadi begitu? Mendengar ocahan seng murid, Kong San Bat Oke tersenyum, Katanya, itulah karena kau telah berhasil menciptakan hawa amarahmu. Jadi tanya Kang Hao masih tidak mengerti. Sulit untuk kau pahami. Kata seng guru di atas pembaringan kayu, karena inilah dasar ilmu tenaga dalam yang akan kuturunkan padamu. Ilmu itu kuambil dari dua inti sari kekuatan batin, yang diambil dari kekuatan ilmu batin Islam dan kekuatan ilmu batin Buddha. Tanda petik Guru Potong Kang Hao Guru mengatakan kalau guru seorang haji, tentunya menganut agama Islam itu, tetapi bagaimana selama dua hari ini Teocu tidak pernah melihat guru melakukan sembah yang lima waktu. Tapi menyuruh Teocu melaksanakannya, sedang guru sendiri hanya nongkrong di atas pembaringan. Tanda petik NGGG titik Kong San Bat Oke Menggereng Sudah ku bilang, kedua ajaran agama itu telah ku pelajari matang, Buddha sudah menjadi darah dagingku. Islam sudah mengelotok dalam kepalaku, hingga aku tak perlu mesti bersusah payah melaksanakan ajaran agama itu. Kalau aku mati tentunya aku juga bisa memilih masuk sorga atau masuk nirwana. Dengan hasil penyelidikanku selama bertahun-tahun aku telah berhasil menemukan sesuatu. Itulah perpaduan dari inti sari kekuatan batin. Itulah suatu ilmu yang sangat luar biasa. Tentunya ilmu itu adalah ilmu dari aliran putih. Selama kau dalam didikanku, kau harus melakukan sembah yang lima waktu menurut agama yang kau anut. Sebenarnya latihan itu bisa juga diiringi dengan latihan semadi, tapi dengan melaksanakan sembah yang lima waktu itu, itu lebih dari cukup. Bersembadi dan berolahraga melancarkan jalan darah di tubuhmu. Bukankah setiap rakaat yang kau lakukan dalam sembah yang itu, melakukan gerakan dan pemusatan pikiran, dengan demikian, berarti sekaligus kau sudah melakukan semadi dan mengatur membuka jalan darahmu yang beku. Tanda petik. Keng Hao mendengarkan penuturan Sang Guru aneh itu, dengan penuh perhatian, sementara Sang Guru masih terus berkata, latihan pukulanmu pada sobekan kain di atas langit-langit guahwa ini, adalah merupakan latihan pertama, kau sendiri merasakan bagaimana pada hari ini mendadak badanmu terasa tertekan oleh sesuatu kekuatan, bila kau melakukan serangan. Nah aku tanya, apakah dalam kau melakukan pukulan itu hatimu marah, penuh angkara murka? Mendengar pertanyaan Sang Guru, Keng Hao mengangguk, katanya, benar, tambah lama, Teochu jadi tambah sengit, lebih-lebih setelah hamba jatuh mendapat pelecat, mendadak kemarahan Teochu muncul tiba-tiba, dan ketika itu mulainya adanya keandahan tambah Teochu bernafsu tambah tak dapat bergerak. Tanda petik, heheheheheheh titik, Kong San Bat Oke tertawa terkekeh, nah dari pelajaran pertama itu kau mesti dapat menarik satu kesimpulan? Apakah sudah dapat memahami? Mendengar pertanyaan demikian Keng Hao melompongkan mulut, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Sang Guru, kesimpulan apakah yang telah dihasilkan dari hasil latihan pertama itu. Setelah lama ia berpikir, akhirnya ia menjeleng kepala. Kong San Bat Oke menyaksikan kebingungan yang murid ia tersenyum katanya, mungkin otakmu terlalu tolol. Bukankah dengan hawa amarahmu kau tak bisa berbuat apa-apa? Nah setiap manusia mempunyai itu kelemahan. Kelemahan itulah yang menghancurkan diri mereka. Kemarahan dan hawa amarah yang menggelora dalam dirinya sebenarnya melenyapkan tenaganya. Merusak susunan syaraf. Tinggal sekarang apakah kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk merobohkan mereka dengan mudah. Tanpa senjata tanpa banyak mengeluarkan tenaga? HMMM. Puluhan tahun umurku kukorbankan untuk mencari rahasia ini, dan setelah aku mengembara ke negeri Arabia, kasrakku seruk ke negara Baghdad. Akhirnya aku menemukan sesuatu dari ajaran agama Islam. Kemudian kupadukan penemuanku itu dengan ajaran Buddha. Akhirnya terciptalah ilmu yang akan kuterapkan dalam dirimu. Tanda petik. Berkata sampai di situ, Haji Kong Sanbat Oke menatap ke atas langit-langit goa di mana terdapat kain bersimpul tiga. Lalu ia berkata lagi, Sobekkan kain itu telah kubuatkan tiga simpul. Apa kau tahu maksudnya? Keng Hao memandang ke atas langit-langit goa. Kemudian ia menatap wajah Sang Guru. Lalu katanya, Tidak tahu. HMM. Sobekkan baju itu telah kuisi dengan satu kekuatan batin. Kata Sang Guru itulah ilmu batin yang kuciptakan, dan karena ilmu batin itu berdasar atas kejiwaan, maka ilmu itu ku beri nama ilmu karakter. Tanda petik. Ilmu karakter Goman Kang Hao Apakah ilmu itu bukan semacam ilmu Hoa Atsut? Tidak jawab tegas Haji Kong Sanbat Oke, ilmu karakter bukan ilmu Hoa Atsut. Itulah ilmu batin yang paling murni bersumber dari jiwa dan darah daging manusia itu sendiri, dan ilmu itu sebenarnya sudah ada sejak manusia itu lahir ke atas dunia. Tanda petik. Mendengar keterangan Sang Guru, kembali Kang Hao melompongkan mulutnya, tambah lama ucapan Sang Guru tambah tak bisa dimengerti. Hi.he.he.kong Sanbat Oke tertawa, kau. Tambah lama kelihatan tambah tolol. Apa yang membuatmu itu jadi tolol? Guru, kata Kang Hao memandang gurunya, ilmu karakter itu menurut guru sudah ada pada setiap manusia lahir ke dunia, kalau begitu, untuk apa perlu dilatih? Dan tentunya setiap manusia itu adalah jago-jago yang luar biasa. Tanda petik. HMM. Kalau setiap manusia itu bisa mengerahkan kekuatan karakter yang diwariskan sejak ia lahir, di dunia ini tidak akan ada kekacauan. Dunia ini tidak akan ada pembunuhan, saling fitnah dan saling caci maki. Karena setiap orang yang betul-betul ingin mengerahkan kekuatan karakter yang ada pada dirinya ia mesti melenyapkan hawa amarahnya menenangkan pikiran. Menjauhi segala angkara murka. Maka kekuatan itu akan muncul melindungi dirinya. Kalau tidak, huh, iblis dan setan lah yang akan mengeram dalam jiwa orang itu. Mendengar ucapan guru ini, kembali Kang Hao dibikin pusing, dalam penjelasan itu dikatakan kalau ilmu karakter itu mesti melenyapkan hawa amarah dan angkara murka, tapi bagaimana Sang Guru ini melatih ia melakukan serangan pukulan pada sobekan kain guna menciptakan hawa amarah, maka sambil menggaruk kepala, Kang Hao bertanya, Guru, kalau begitu untuk apa guru melatih aku menciptakan hawa amarah? Dan itu kekuatan karakter sebenarnya kekuatan apa dari mana sumbernya? Anak tolol. Kata Kong Sanbat, oke. Latihan mengerahkan hawa amarah itu penting, dengan kau dapat mengerahkan hawa amarahmu maka kau juga bisa memadamkan hawa amarah itu dan melenyapkan seketika. Dan sumber kekuatan karakter itu adalah merupakan kekuatan tersembunyi yang terdapat pada diri tiap-tiap manusia sejak ia lahir. Bukankah kau dalam kandungan ibumu merontak-rontak ingin keluar dari rahim ibumu? Bagaimana waktu itu kau tahu, bahwa di luar perut ibumu itu masih ada dunia yang mesti kau masuki? Apakah ketika kau masih bayi itu sudah merasakan kehendak hatimu untuk keluar dari dalam kandungan itu? Setiap manusia tentu tidak. Gerakan bayi itulah membuktikan adanya kekuatan karakter. Itulah kekuatan karakter. Dan kekuatan itu begitu sang bayi lahir, lambat-lambat tertutup oleh kekotoran dunia, lenyap hari tambah hari, tahun ke tahun, hingga kekuatan karakter itu bagaikan sebuah permata terpendam dalam lumpur. Nah, dengan hasil penyelidikanku itu aku berhasil menemukan kero membersihkan permata itu agar bersinar kembali. Dan kekuatan karakter itu muncul lagi dalam diri manusia. Itu pun kalau kau menghendakinya. Syarat pertama tentunya kau mesti mentaati ajaran agama. Tidak peduli agama apa, Buddha ataukah agama yang kau anut. Itu sama saja. Apa kau mengerti? Kang Hao menggarukan kepala, ia tidak bisa menjawab mengerti apa tidak. Sudahlah, waktu ini sudah waktu duhurnah lakukanlah ibadahmu. Kata Kong Sanbat, oke. Setelah itu kau boleh istirahat. Dan besok pagi kau akan mendapat latihan yang kedua. Dengan membawa perasaan herannya, Kang Hao keluar goa, menggunakan akar otan menuruni tebing. Membersihkan diri.